Dan kalau pengen tahu kita punya apa aja malam ini, let's check out our sneak peek tonight. Penasaran gak sih pengen ngeliat situasi di sekitar rumah lo, atau mungkin lo suka fotografi dari angle-angle yang tinggi? Nah, sekarang lo gak perlu pusing lagi, karena udah ada robotic helicopter yang bisa ngebantu lo untuk ngambil gambar aerial foto dengan cara yang gampang dan cepat. Hmm, kira-kira bentuknya kayak apa ya? Alright guys, back with us on Black and Use. Dan di Black Zone kali ini nih, gue sampe gue udah ada kayak semacam rangka gitu ya, kerangka helikopter. Tapi bukan helikopter mainan yang bisa sekedar lo mainin dengan remote control begitu aja. Yang satu ini beda, namanya robotic helicopter. Oh, want no more? Kita ngobrol-ngobrol langsung aja sama yang lebih ngerti, ada Bowo disini. Hai, selamat disini. Ini robotic helicopter. Apa itu sebenarnya? robotic helicopter itu helikopter untuk jasa foto udara, sama video yang kita pakai dengan terbangkan dengan menggunakan komputer, ada GPS-nya. Foto udara. Oke, itu kegunaan yang paling dasarnya itu ya? Dasarnya. Kalau kita terbangin bentuknya udah seperti ini. Diterbangin seperti ini? Oke. Dan ini udah didesain untuk membawa kamera SLR. Ini di sini kelihatan juga nih, di bagian bawah dari robotic heli ini ada kamera. Ini emang positioningnya di sini atau? Untuk yang jenis ini memang positioning di bawah, karena kamera ini agak sedikit berat, jadi kita taruh beban di tengah-tengah poros helikopter. Tapi apa juga bisa ngambil video nggak ya, kira-kira itu di udara? Bisa juga. Bisa juga. Kalau dengan kamera ini, kebetulan ini kamera Canon 5D Mark II, dia juga bisa foto dan bisa video. Tapi bisa juga kita ganti pakai kamera seperti ini. Oke. Kamera Full HD 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 Cam, kita taruh di sini. Itu hasilnya sama. Oke, kalau boleh tahu, robotik helikopter ini bisa terbang sampai ketinggian berapa? Oke, tinggi maksimal. Selama ini kita terbangin itu 3.000 kaki, searea radius 4 km. Andaikan gitu ya, I mean, things happen ya kan di atas. Terus misalnya ada awan tebal atau ada burung whatsoever gitu. Pernah nggak sih kawan-kawan yang kaki gitu? Pernah, masuk ke awan pernah, masuk ke awan pernah. Terus lagi terbang hujan juga pernah. Misalnya kita lose contact dengan helikopternya, karena kalau kita terbang kita hanya melihat monitor. Oke. Kita udah nggak melihat ke helikopternya lagi, kita hanya melihat monitor. Terus misalnya masuk ke awan, kita ada satu switch gitu, return to home namanya. Pulang rumah, kayak burung aja. Dia otomatis, dia otomatiknya bisa balik lagi ke tempat di awal. Ketempat di awal. By the way, ini sebenarnya yang menggunakan siapa sih, Bowo? Perusahaan, carry estate, tambangan, peminjakan, terus civil engineering, search and rescue, bisa juga dipakai. Oke, so untuk menerbangkannya sendiri ini ada konsolnya, ada remote-nya. Iya, ada remote-nya. Seperti apa, boleh lihat nggak? Oke, boleh. Ada. Oke, ini adalah remote yang kita pakai, Alba Seno, untuk perbangkan helikopter ini. Oke. Di gyro-nya untuk menjaga kestabilan foto, jadi walaupun di atas digoyang seperti apa, kameranya akan ngikutin di satu titik. Menstabilkan gambar. Iya, betul. Sounds interesting. Kalau misalnya pengen melihat, apa ada website-nya, atau ingin menghubungi, bisa mengcontact ke mana, Bowo? Oh, bisa mengcontact ke kami, ke EarthSense, di Puri Bintaro, PP367, ya, dengan telepon bisa ke saya, 0813-8822-4090. Iya, kita ada lihat, ternyata canggih banget gitu ya, luar biasa deh. Pokoknya sesuai dengan tema kita hari ini, kecil-kecil cabai rawit, ya kan? Nggak perlu pakai helikopter yang beneran, yang gede kalau kita sudah punya yang namanya robotic helicopter. All right then guys, always stay up to date with Black in News. Dan ngomongin soal robotic helicopter, sekarang gue udah ada barengan sama salah seorang pengguna jasa dari robotic helicopter ini. Ada Andre, hai, apa kabar? Boleh tahu nggak sih dijelasin sedikit, gitu, menggunakan jasa robotic helicopter ini untuk apa? Waktu itu kita punya project untuk bikin video presentasi untuk sebuah hotel. Oke. Jadi saya kontak Mas Bowo untuk bantu kita nge-shoot fasilitas hotel itu. Tapi kenapa sih akhirnya mutusnya untuk milih robotic helicopter ini, gitu, ketimbang yang lainnya, gitu? Pertama adalah budget, karena kita bekerja dengan budget yang nggak begitu besar ya, untuk kita sewa helikopter beneran, itu kayaknya impossible aja, gitu. Dan yang kedua itu karena kita nge-shoot itu kan perhotelannya, kalau kita nge-shoot dengan helikopter beneran, itu bisa kabur semua nanti tamu-tamu hotelnya. Ganggu gitu, ganggu-ganggu dan karena berisik, gitu kan. Berarti intinya lebih simple juga kali ya. Lebih simple, ya betul. Oke, ini lebih simple lagi, ikutin bareng-bareng. Always stay up to date with Black in News. Nah, canggih kan si robotic helicopter ini? Selain buat hobi, ternyata bisa berguna juga untuk hal yang lain. Dengan skala yang jauh lebih kecil daripada aslinya, emang nggak salah deh ya, kalau teknologi yang satu ini bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit. Sub indo by broth3rmax